Halo, perkenalkan, nama saya Nisahli Asmin, Mujang, Kota Bandung 2017, bisik Senetron preman pensiun selalu saja mencuri perhatian banyak orang Bukan karena di dalamnya memerankan beberapa preman asli yang ada di kehidupan nyata Namun, nyatanya digemungkan dengan beberapa wanita cantik yang ternyata tidak bisa dikalahkan dengan artis senior lainnya Ya, ini dia nih yang bikin semua penontonnya menjadi sangat suka dan antusias menonton sinetron tersebut Seperti halnya kehadiran Raina hingga Inka Putri Pratiwi Ini dia, deretan 7 artis cantik pemain sinetron preman pensiun RCTI Reina Pada sinetron ini, Reina berperan sebagai Regina Pemilik nama lengkap, La Regina Isabella ini ternyata memiliki daerah keturunan Inggris dan Indonesia Namanya cukup memang asing, namun wanita berperah cantik ini sudah lama diserot publik Setelah menjadi aspri dari seorang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea Usianya terbilang masih cukup muda, namun sudah mencapai prestasi gemilang Vina Verina Vina Verina telah menikah dengan salah satu personil pada yang 6 yang bernama Riby Aldrianes pada tahun 2011 Kedua pasangan ini telah dikaruniai seorang laki-laki yang ganteng yang diberi nama Javir Firzana Adrianes yang lahir pada tanggal 26 Juni 2012 Putri Ziani Putri Ziani Saat ini, sinetron preman pensiun 6 memang menjadi prima dona di Indonesia Terlebih di dalam preman pensiun 6 dihiasi oleh artis-artis cantik yang selalu jadi serotan publik Pasalnya, tampilnya artis-artis cantik tersebut membawa preman pensiun 6 mencapai rating tertinggi sebagai salah satu program televisi terbaik Kendati demikian, masih cukup banyak yang belum mengetahui perihal fakta menarik yang pernah ditorehkan oleh wanita-wanita cantik itu Wanita cantik ini ternyata bukanlah artis pendatang baru Ia sudah cukup lama berkecimpung di dunia hiburan Pemeran Irin ini sudah memulai karirnya sejak 2017 silam Safira Maharani Sukses berperan sebagai eneng di preman pensiun 6 membuat namanya cukup menjadi serotan Wanita cantik asal Lampung ini juga bukanlah artis mendatang baru Dirinya sudah pernah berperan di sebuah film layar lebar berjudul Irani Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Kiki Kinanti Kiki Kinanti adalah aktris pemeran sinetron preman pensiun 5 Ia berperan sebagai Serena, wanita yang dikagumi Kang Mos, Epikus Nendar, dan Ujang Fajar Kuto Kiki Kinanti memiliki nama asli Rifki Kinanti Ia berasal dari Bandung, Jawa Barat Sayangnya kurang tersedia informasi mengenai usia dan tanggal lahir Kiki Kinanti Kiki Kinanti mengawali karir di jagad hiburan sebagai modal profesional Hingga kini ia masih aktif berlenggak-lenggok di catwalk Untuk menggerakkan dan memeragakan dibesana sela-sela kesibukan acting Saat ini Kinanti juga sesekali menjadi modal iklan di televisi Filmografi Kiki Kinanti mulai terlibat di sinetron preman pensiun musim keempat Yang di tahun 2020 Setelah itu, kini Kinanti kembali berperan sebagai Serena di preman pensiun 5 2021 Dari akun Instagram, dia nampak terlihat kerap kali memperlihatkan kemesraannya Dengan sang pujaan hatinya, yaitu Widihar Lambang Bahkan mereka seringkali menghabiskan waktu berlibur Keduanya telah menikah di tahun 2013 Aulia Yasmin sebagai Yasmin Lagi dan lagi, Aulia mendapatkan peran sebagai wanita yang berperan sebagai Yasmin dalam sinetron preman pensiun Sebelumnya, Aulia juga mendapatkan peran yang sama dalam sinetron preman pensiun 5 Si Yasmin sendiri merupakan sepupu dari Serena dan partner bisnis Ujang dan Kang Mus Dalam kehidupan pribadinya, ternyata Aulia sendiri sudah menikah dengan sosok seorang pria bernama Akbar Dan pernikahan suami istri ini sendiri sudah diresmikan pada tanggal 14 Mei 2022 yang lalu Wah, pengantin baru nih ceritanya Inka Putri Pratiwi Nama Inka Putri Pratiwi Jadi salah satu sosok bidadari yang disorot pada sinetron preman pensiun 6 atau PP6 ini Dalam sinetron preman pensiun ini, Inka Putri Pratiwi berperan sebagai konsultan politik dari Bang Edi Politisi yang berambisi merebut pasar, terminal hingga jalan Parasnya yang manis membuat banyak orang kesemsem dalam preman pensiun Yayat yang juga anak buah Bang Edi jadi salah satu yang jatuh hati kepada Penny Yayat bahkan beberapa kali menawarkan diri untuk mengatakan Mengentarkan titipan dari Bang Edi ke rumah Penny Namun sayang, Penny selalu menghindar Tak sedikit dari netizen juga yang mendoakan agar di sinetron preman pensiun kali ini Yayat dan Penny bisa pacaran Bisa diketahkan, Penny agak berbeda dari wanita di preman pensiun 6 Salah satunya, dia diketahui jarang nongkrong di kafe bareng perempuan lain Seperti Serena, Irin hingga Regina Selamat menikmati